Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Aos salatu wa salamu ala rasillah Wa ala alih wa salli Amla ba'aj Masih laman balku ini Tuhan Tuhan Bismillah Bismillah Perhatian Tuhan Bismillah 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 menulis Allah menyebutkan bab ini di dalam citraku Tauhid sebab baiknya perasaan kepada Allah yang mewajibat Tauhid termasuk yang merupakan konsekuensi yang wajib dari Tauhid dan sebabnya berperasaan yang buruk kepada Allah itu bertentangan dengan Tauhid secara sangka yang buruk kepada Allah terkadang mencabut Tauhid dari akarnya menyebabkan seorang tidak lagi beriman dan terkadang keubahan kepada Allah itu tidak sampai mengeluarkannya dari iman namun mengurangi keimanan dan Tauhidnya setelah menyebutkan ayat yang pertama di dalam bab ini dari kurakadu Al-Imran berikutnya terulis dan mu'adab siyakul islam Al-Imam Al-Mujadid Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan dan Surman Allah Orang-orang yang Berperasangka terhadap Allah Dengan perasangka yang buruk Atas mereka Lingkaran Keburukan Dan kehinaan Kelanjutan ayatnya adalah Dan Allah murka kepada mereka Menaknat mereka Serta mempersiapkan untuk mereka Merata Jahannam Dan itu merupakan seburuk-buruk Tempat sembali Disebutkan dalam ayat ini Awan-min Awan-min Ini tergolong isim fa'il Terbentuk jamaah Sebagai na'at Na'at Untuk kata yang disebutkan sebelumnya Yaitu Dan untuk Allah Mengajab Orang-orang munasif Laki-laki dan perempuan Mengajab Orang-orang musyri Laki-laki dan perempuan Yang mereka Berperasangka buruk terhadap Allah Sehingga yang dimaksud Dalam ayat ini Yang telah berperasangka buruk Kepada Allah Sa'ala adalah Al-munasifun Wal-mushrikun Orang-orang munasif Dan Orang-orang Musyrik Ada pun ayat ini Merupakan Bagian dari surat 4 Ayat yang ke-6 Al-munasifun 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 Orang-orang Yang berperasangka buruk Kepada Allah Setelah kita pelajari Bahwa Su'ubwan Perasaan Kalau yang buruk Kepada Allah Itu hukumnya haram Terkadang sampai pada syarat Kekukuran Dan terkadang tidak Namun tetap Mengurangi Taufid dan iman Perasaan keburuk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebabnya adalah Adamul'in Tidak berilmu Atau kurang berilmu Tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Serta Rububiyah Allah Sehidatul'uban Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebabnya adalah Tidak berilmu Atau kurang berilmu Tentang Allah Dalam hal Ma'rifatullah Pengetahuan Dibatullah Dia tidak memiliki Atau kurang Atau sebabnya adalah Adamul'in Yakin Wakin Tidak yakin Atau kurang yakin Mungkin Seseorang mengetahui Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pengetahuan Yang berilas Dan kuat Namun dia tidak begitu Melakininya Tidak meyakininya Atau kurang Menyakininya Ini juga Dapat Menjadikan Seorang tergaduh Dalam Keubahan Terasa Kau yang buruk Kepada Allah Sehingga Terasa Kau yang buruk Kepada Allah Sebabnya ada Jumlah Yaitu Adamul'ilm Kurangnya ilmu Atau tidak memiliki Ilmu Tidak yakin Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai mana Misalnya Atau Sebab yang ketiga adalah Adamul'yakin Tidak meyakini Tidak yakin Atau kurang yakin Tentang Apa yang dia Ketari Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Disimpulkan Al-Ibn al-Qa'im Rahimahullah Di dalam kalimat Yang akan kita baca Yang dilukir oleh Surunis Rahimahullah Yang akan kita baca Misalnya Kembalinya Adalah Kembalinya Kepada Keyakinan Dan perasaan Kau yang Tidak layak Tidak takut Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tidak senara Sebenarnya Nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha adhum Dan maha sempurna Disebutkan Di dalam ayat ini Bahwa orang-orang Munafiq Dan orang-orang Musyrik Di antara Sifat mereka Adalah Su'ubhan Dinnah 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 Parasaan Kau yang buruk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dinnah 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 Maka atas mereka Dairah Astau Lingkaran keburukan Yang dimaksud dengan Lingkaran keburukan Adalah Bahwa azab Hukuman Azab Dan kehitaan Akan selalu Menyertai Orang-orang Musyrik Dan orang-orang Munafiq itu Yang telah Berku'uman Berperasaan Kau yang buruk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka Diliputi Dari segala sisi Oleh Lingkaran Azab ini Dan lingkaran Kehimaan ini Ini balasan Bagi mereka Yang telah berku'ubhan Kepada Allah Demikian Pura balasannya Allah sebutkan Berikutnya Dan Allah pun Murka Marah Kepada mereka Nah bagaimana Akhirnya Jika Seorang hamba Telah dimurkai Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya tentu Akibatnya Ya Sangat kacau Ya Sangat besar Ya dan Menghawatirkan Denikkan Pura ini Hukuman bagi mereka Yang telah Maksudkan Di dalam Hayat ini Maka berhati-hati Dari su'ubhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai Bentuk Nah Sangat banyak Sebab Di antara Hukumannya Adalah Al-Nakna Mendapatkan Na'na Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Ma'na Na'na Siyidu At-Tab Wal-Ibahat An-Rahmatillahi Al-Khawfah Lahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Diusir Dan dijauhkan Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang susut Dijauhkan Dari rahmat Allah Itu Memangin Lahmat Jika Dikatakan Seseorang Jinnah Al-Nakna Dia Dijauhkan Al-Nakna Dari rahmat Yang susut Sa'ud Jinnah Al-Nakna Demikian Sula Di antara Hukuman Bagi orang Orang Munafik Dan Orang Orang Musyri Yang telah Berku'uban Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Wa'a'ub Al-Nakna Jahannam Washa'at Musyri Dan Allah Telah Mempersiapkan Bagi mereka Meraka Jahannam Dan Itu Merupakan Buruk-buruk Tempat Kembali Berku'uban Nah Apa Bentuk Prasangka Yang buruk Yang dilakukan Orang-orang Munafik Dan orang-orang Musyrik Sebagaimana Yang Allah Ta'ala Singgung Di dalam Ayat Ini Seperti Yang kita Belajari Bahwa Prasangka Prasangka Yang buruk Bara Allah Itu Sahablah Banyak Bentuknya Macamnya Namun Para ulang Menerangkan Dan Menakjirkan Bahwa Bentuk Prasangka Buruk Orang-orang Menakjir Dan orang-orang Musyrik Yang Allah Singgung Di dalam Ayat Ini Adalah Prasangka Bahwa Anna Allah La Yansur Rasulah Sallallahu Ala Wa'a'ub Bahwa Allah Ta'ala Tidak Akan Menolong Dan Memenangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Aduh Sallam Para Sahabatnya Dan Para Pengkutnya Allah Akan Menelangkarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Aduh Sallam Tanpa Memberikan Pertolongan Dan Kemenangan Ini Di antara Bentuk Prasangka Yang buruk Kepada Allah Sallallahu Ata'ala Sebab Di antara Janji Allah Adalah Allah Sallallahu Akan Memenangkan Al-Hak Allah Sallallahu Ata'ala Akan Memenangkan Al-Hak Rasulnya Demikian Pula Seluruh Kalimunin Yang Mengikuti Agama Al-Hak Tersebut Namun Jika Ada Suka Orang Yang Berperasangka Bahwa Allah Akan Membiarkan Al-Hak Terlantar Tanpa Pekolongan Bahkan Allah Allah Biarkan Hingga Sirna Dan Menghilang Berarti Berperasangka Buruk Kepada Allah S.W.T Dia Tidak Berperasangka Dengan Perasangka Yang tidak Sesuai Dengan Hikmah Allah Dengan Perasangka Yang tidak Sesuai Dengan Janji Allah S.W.T Sebab Tentunya Di antara Hikmah Allah S.W.T Adalah Dia Memenangkan Agamanya Dan Dia Memberikan Pertolongan Kepada Ruhumnya S.W.T Dan Orang-orang Yang Beriman Demikian Pula Itu Tidak Sejalan Dengan Janji Allah S.W.T Perasangka Bahwa Allah Tidak Memangkan Rasulnya Itu Perasangka Yang Tidak Sejalan Tidak Selaras Dengan Janji Allah Sebab Allah Tidak Berjanji Bahwa Dia Akan Memenangkan Sambang-hambang Yang Beriman Terkaitan Ayat Sangat Jelas Dalam Ayat Ini Disebutkan Bahwa Barang Siapa Berperasangka Bahwa Allah Tidak Akan Memenangkan Golongannya Di Atas Musuh-musuhnya Jadi Allah Tidak Memenangkan Agam Ayat Kom Inin Di Atas Musuh-musuhnya Masa Berarti Dia Berperasangka Buruk Kepala Allah Sehingga Dalam Ayat Ini Diterangkan Satu Bentuk Satu Bentuk Perasaan Dan Buruk Kepala Allah Asyik Menyebutkan Beberapa Kau Yang Dapat Dian Dari Ayat Ini Yang Pertama Adalah Al-Kahdir Luku' Wannidillahi Wawujudu Hasidun Wannidi Seringatan Narangan Berperasangka Buruk Kepala Allah S.W.T Dan Sebaliknya Wajib Berkesimuban Berperasangka Yang Baik Kepada Allah S.W.T Sehingga Dilarang Berperasangka Buruk Kepada Allah S.W.T Sebagai Kemarin Disebutkan Dalam Ayat Ini Perasangka Yang Buruk Itu Diantara Sifatnya Orang-orang Yom Dan Sifatnya Orang-orang Musyrik Demikian Pula Dikarenakan Perasangka Yang Buruk Kepada Allah S.W.T Akibatnya Sangat Besar Yaitu Akan Mendatangkan Da'irat S.W.T Lingkaran Agas Yang Meliputi Seseorang Demikian Pula Mendatangkan Kemurkaan Dari Allah Belak Dan Terancam Dengan Meraka Jalan Na'ud Bismillah Kemudian Saedah Yang Kedua Bahwa Barang Serta Yang Berperasangka Bahwa Allah Tidak Akan Menolong Rasulnya Dan Akramanya Berarti Dia Telah Berperasangka Buruk S.W.T Demikian Pula Di zaman Ini Jika Yang Berperasangka Bahwa Umat Islam Akan Selalu Lemah Di Hadapan Musuh Allah S.W.T Akan Selalu Lemah Allah Akan Terus Membiarkan Agama Islam Ini Dan Umat Islam Ini Bertindak Lemah Berarti Dia Berperasangka Buruk Bara Allah S.W.T Perasangka Yang Baik Dan Itu Perasangka Yang Wajib Kepada Allah Adalah Yakin Bahwa Allah S.W.T Satu saat Maku Akan Membiarkan Akramanya Ini Dan Kau Mu'minun Walaupun Entah Itu Berapa Lama Apakah Hitungan Kuruhan Tahun Apakah Ratusan Tahun Sebab Walaupun Dalam Waktu Yang Lama Tidak Allah Itu Mengubah Perasangka Kita Kepada Allah Allah Kita Akan Memenangkan Azamanya Tidak Karena Memang Terkadang Dibutupkan Waktu Yang Lama Dan Itu Semua Dengan Hikmah Dari Allah S.W.T Tidak Boleh Kita Berperasang Satu Yang Itu Tidak Sejalan Dengan Hikmah Allah Kita Meyakini Bahwa Allah S.W.T Hikmah Walaupun Dalam Musuh Yang Lemah Tasi Allah Kami Menangkan Azamanya Dan Kami Sebagai Nabi Nuh S.W.T Setelah setian Ratus Tahun Langannya Ditustakan Dan Dikufuri Oleh Umatnya Oleh Kaumnya Sampai Beliau Berdakwah Selama Seribu Tahun Kurang Lima Lima Tahun Ini Lima 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 Tahun Langannya Allah S.W.T Membiarkan Kaum Nabi Nuh S.W.T Yang Khakir Terus Mensemuah Beliau Memusuhi Beliau Dan Bahkan Mungkin Menyakidi Dan Menindah Beliau Tapi Bukan Berarti Itu Membuat Seseorang Berdasarkan Buruk Kepada Allah Bahwa Allah Tidak Akan Memenangkan Agamanya Allah Tidak Akan Memenangkan Rasul Allah S.W.T Pasti Akan Memenangkan Agamanya Dan Rasul Walaupun Setelah Setelah Tahun Tahun Namanya Kemudian Saya Tengah Tengah Menjelaskan Tentang Kesudahan Akibat Keadaan Akhir Orang-orang Kafir Dan Orang-orang Munafir Kesudahan Mereka Seperti Itu Kesudahan Orang-orang Kafir Dan Munafir Yang Menjelaskan Untuk Mereka Jangan Itu Menjelaskan Orang-orang Kafir Dan Orang-orang Munafir Yang Harus Diyakini Oleh Setiap Muslim Kemudian Menukilkan Perkataan Al-Imam Ibn Al-Fayyum Yang Suku Panjang Mungkinan Ini Seputar Su'umran Prasangka Yang Buruk Sembra Allah S.W.T Dan Beberapa Bentuk Su'umran Beberapa Bentuk Prasangka Yang Buruk Kepada Allah S.W.T Pada Ibn Al-Fayyum Rahimahullah Ibn Al-Fayyum Rahimahullah Mengatakan Ya Beliau Rahimahullah Mengatakan Kalimat Ini Di Dalam Kitab Beliau Yang Berjudul Zadun Ma'ad Di Dalam Kitab Beliau Yang Berjudul Zadun Ma'ad Ketika Beliau Membahas Tentang Sikmah Dan Sa'idah Yang Tertandung Di Dalam Terus Terus Terang Uhud Di Dalam Terus Terus Terang Tuh Jadi Ibn Al-Fayyum Berkata 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 Tentang Ayat Yang Bertama tentang ayat yang pertama ayat yang pertama di dalam bab ini surat Adi Imran ayat 154 Mereka orang-orang munafir bersangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak hak dengan prasangka yang tidak benar yang itu merupakan prasangka jahiliya Mereka mengatakan apa yang kita memiliki sedikitpun dari urutan ini sampai akhir ayat yang telah kita memas Ibu Muqayyum tentang ayat ini beliau mengatakan fushiraha bambuan prasangka ini jadi prasangka orang-orang munafir ini yang disebutkan dalam ayat Ibu Muqayyum Ibu Muqayyum Ibu Muqayyum Ibu Muqayyum Ibu Muqayyum Ibu Muqayyum Orang-orang yang masuk itu berperasangka berhadap Allah dengan prasangka yang tidak hak prasangka jahiliya apa maknanya apa taksirnya fushiraha bambuan prasangka ini prasangka ini ditaksirkan diannahu subhanahu layan furu rasulah ini taksir yang pertama ditaksirkan dengan taksir yang pertama yaitu menolak Allah subhanahu tidak akan menolong rasulnya tidak akan menolong tidak akan memenangkan rasulnya ini orang-orang munat ya di dalam periswa orang-orang munat itu ya yang mereka ya menarikan diri dari mudah pelang ya mereka kembali ke Madinah padahal sebelumnya mereka menampakkan bagian dari pasukan muslim ya orang-orang munat itu berperasangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menolong membela dan memenangkan Muhammad dan para kukutnya nah ini perasangka mereka sehingga Allah subhanahu mengatakan dalam ayat ya bunruhna billahi mu'ayr al-hassam wa jahiliyya itulah perasangka yang tidak benar terhadap Allah itulah perasangka wa jahiliyya demikian pula taksir atau ini kelanjutannya wa anna amrahu sayob mahir dan bahwa urusan beliau ya urusan Rasulullah subhanahu wa ta'ala alaihi wa ta'ala yang pertaranya karena ini akan cirna menghilang dan Muhammad subhanahu wa ta'ala akan kalah kemudian dakwahnya akan mereduk dan hilang ya sudah tidak disebut-sebut lagi termakan zaman sudah ya sudah nah ini ini diantara ya penafsiran tentang perasaan dan buruk ya yang ada di dalam hadhi orang-orang munafif itu bahwa dakwah islam itu akan berturk jilang dan kunah ya tidak berwujud lagi demikian juga taksir yang lain wa anna ma'asabahu atau wa anna ma'asabahu lam lakum yuqadarillahi wa hikmatik jadi taksir yang berikutnya dan bahwa apa yang menimpa mereka musibah yang menimpa mereka diantaranya adalah luka-luka di dalam periswa perang usut demikian pula terbunuhnya sekian banyak orang dari pasukan muslim dalam periswa perang usut ya diantara perangka yang buruk terkaitnya itu adalah wa anna ma'asabahu dan kawalat yang menimpa mereka itu lam lakum diatarillahi ya tidak terjadi dengan terdaya Allah subhanahu wa ta'ala wa hikmatik dan tidak terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala jadi mewakini bahwa ya luka-luka dan terbunuhnya orang-orang di dalam periswa itu itu tidak dengan takdir dari Allah Allah tidak menakjirkannya sebelumnya ya Allah tidak menakjirkannya sebelumnya tidak ada takdir terjadi begitu saja ya dan Allah mengetahui pernah terjadi awal semata ini terbunuh Allah mengetahui Allah tidak menakjirkan sebelumnya nah ini juga termasuk perasaan kaya yang buruk perasaan kaya yang buruk ya wahai kematik dan itu semua yang menimpa mereka tidaklah terjadi dengan hikmah Allah ya ya ini mungkin mewakini bahwa hal-hal itu terjadi dengan takdir dari Allah sebelumnya tapi tidak hikmah sehingga meyakini bahwa ya hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan hikmah karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menghikmah ya kenapa harus terbunuh kenapa harus ngapi kenapa-kenapa menanggah takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggapan itu tidak sesuai dengan hikmah dan menghikmah kenapa-kenapa itu adalah takdir yang tidak bijak takdir yang tidak bijak takdir yang tidak hikmah dan ini tiga penaksiran bisa disimpulkan tiga penaksiran ya penaksiran yang pertama adalah ya tentang perasaan kaya yang buruk itu perasaan bahwa Allah tidak akan memenangkan rasulnya dan alat urusan dan da'alah rasulnya itu akan hilang firna kunah dan budar kemudian takdir yang kedua jadi mengkari takdir bahwa apa yang menimpa mereka itu kita dengan takdir dari Allah Allah kita mengkirkannya terjadi begitu saja padahal Allah kita mengentakinya kemudian takdir yang ketika mengingkari bahwa itu sesuai dengan hikmah jadi menyangka bahwa yang bijak yang hikmah semestinya jangan begitu seperti mana yang terjadi itu yang sudah terjadi itu tidak hikmah itu yang tidak tepat begitu na'udzubillah nah ini kita akan tersirah padahal sehingga perasaan kaya yang buruk di dalam ayat tersebut ditaksirkan dengan menyingkari hikmah menyingkari hikmah seperti tadi menyingkari hikmah ini menyingkari ya bahwa itu segala dengan hikmah menyangka melakini bangla kita menyingkari hikmah semestinya sebaliknya ya tidak bagaimana yang terjadi jadi menyingkari Allah SWT tidak memiliki sifat hikmah ditaksir yang kedua perasaan yang lain dan juga ditaksirkan dengan menyingkari taksir jadi menyingkari bahwa Allah itu menyingkirkan sehingga meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak ditaksirkan oleh Allah SWT sebelumnya dan menyingkari bahwa Allah SWT itu akan menyempurnakan urusan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam ini da'wah dia dan agama islam menyingkari bahwa Allah akan memenangkannya membuatnya jaya unggul sempurna dan mengingkari bahwa Allah SWT akan mengungkulkannya memenangkannya di atas agama seluruhnya nah ini tiga penaksiran hanya saja urutannya berbeda yang terangkali di lupa yang merahumah intinya kesimpulannya ada tiga penaksiran penaksiran yang pertama seperti tadi ya menyingkari dan meyakini bahwa Allah SWT ya tidak akan memenangkan agama islam dan da'wah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemudian taksir yang kedua adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi atau apa yang terjadi itu tidaklah dengan taksir dari Allah sehingga menyingkari bahwa Allah itu memiliki taksir kemudian taksir yang ketiga adalah bahwa perasaan keburuk itu berupa keyakinan bahwa Allah SWT tidak hikmah ya sangkaan bahwa apa yang telah terjadi itu ya tidaklah hikmah tidak 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 hikmah dengan hikm dan tidak ya semestinya adalah hal yang sebaliknya menurutkan Ibn Al-Uqay mengatakan inilah perasaan keburuk yang telah disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang misyrik di dalam surat jadi ini tiga bentuk perasaan keburuk orang-orang munafik dan orang-orang misyrik ya di dalam surat al-Fad di dalam surat al-Fad ayat yang berikut di dalam 4 ini yang berusaha kita pelajari yaitu surman Allah SWT sama saja jadi tiga bentuk orang ini baik perasaan buruk terhadap Allah kita Allah di dalam surat Al-Iqam maupun perasaan buruk kita Allah sebut akan di dalam surat sama saja kita bentuk asangka ya takdirnya seperti tadi seperti yang diperangkan Allah SWT kemudian Allah SWT menerangkan mengapa prasangka prasangka semacam ini pergolong prasangka yang buruk bukan prasangka yang baik atau prasangka yang boleh-boleh saja beliau menerangkan hanyalah prasangka seperti ini prasangka ini merupakan prasangka yang buruk kenapa sebab itu merupakan prasangka yang tidak layak ya prasangka menyangka suatu hal yang tidak layak tidak takut bagi Allah SWT jadi tidak takut meyakini bahwa Allah SWT akan melantarkan Islam syariatnya ini ya kan juga takut menyangka bahwa Allah SWT itu tidak memiliki takdir sebelumnya terjadi suatu hal bahkan banyak hal di alam semesta ini ya berbagai hal yang tidak Allah kehendaki Allah tidak mengusirkan sebelumnya ternyata terjadi badan Allah tidak mengusirkan sebelumnya Allah tidak mengetahuinya nah ini tidak layak prasangka yang tidak layak dan tidak takut bagi Allah SWT demikian juga tidak takut as-salamu'ala sekena sesuatu yang terjadi itu tidak tidak bijak dan 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 prasangka yang tidak sejalan secara selayat dengan khidmat Allah wahamdih dan sifat terhujinya dan janjinya yang benar jadi Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenangkan protumnya dan memu'umimim serta azamannya ya sehingga perasangkan bahwa Allah akan menelangkar karena jalan ini merupakan perasaan yang tidak sejalan dan penarap dengan janjinya yang tentu saja janji yang benar sifat Allah sepati maka barang siapa menyantar menduga atau meyakini bahwa Allah akan memenangkan kebatilan kalau di atas al-haq kebenaran ini memenangkan kekufuran kesulitan ya di atas iman dan tawfid tidak lakukan mustafir dengan kemenangan yang tetap jadi terus menerus seperti itu ya barang siapa yang menyangka dan mendukar bahwa ya kekufuran dan keseritan akan selalu berjaya selalu menang di atas islam iman dan tawfid ya jawab mahillum ma'ahan haq ya yang dengan itu kebenaran ini akan sirna jadi dengan terus menerusnya kemenangan kebasingan dan kekufuran di atas al-haq maka al-haq ini akan sirna terus menerus dan buat lawan akan pudar banyak ya menghilang ya barang siapa yang menyangka seperti ini atau barang siapa yang mencari atau mencari bahwa apa yang terjadi itu dengan ketetapan dan taksir dari Allah ini mencari taksir atau barang siapa mencari atau mencari bahwa Allah yang memakjirkan segala sesuatu yang terjadi itu dengan hikmah dengan hikmah baligh dengan hikmah yang sangat dar yang mana Allah berhak menerbarkan pujian bahkan dia menyangka tapi dia menyangka bahwa apa yang terjadi itu ditaksirkan oleh Allah hanya dengan kehendak Allah maunya Allah tapi tidak dengan hikmah jadi melakini itu ditaksirkan oleh Allah hal-hal yang terjadi itu tapi berasik itu adalah se'an asmi atau subhan Allah s.w.t semuanya di asriknya barang siapa meyakini seperti itu barang siapa meyakini keyakinan-keyakinan dan santan seperti ini maka kata Ibn Al-Qaim menitip ayat Al-Quran zhalif zhalif wangun laliyan kafaru maka itu adalah kesan tanya orang-orang jahur wawairun laliyan kafaru minan maka celaka orang-orang jahur itu mereka mendapatkan penar beragak na'ud laliyan dan kesimpulannya sama saja ya di dalam para jarak ini Ibn Al-Qaim menerangkan berawas bentuk bentuk su'uban ya yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ini bentuknya ada tiga yang dikasurkan oleh para ulama walaupun tidak terkata secara dita hal ini namun yang dikasurkan oleh para ulama terkait dengan su'uban yang disebutkan di dalam Al-Quran ada juga bentuk yududul batin al-al-haq di dalatan mus'afurrah ya barang sata menyangka dan memenangkan kebatinan ya membuat kebatinan itu umpil di atas al-haq terus menerus mus'afir terus menerus tetap lanjang seperti itu terus ya mahillun al-haq yang lantai sebetulan hindakan firma dan jilung ya kenapa muncul perasangka seperti ini ya mungkin dengan angkatan tuh lihat ya orang-orang sanggur berjaya terus mereka lebih maju mereka lebih kaya dan seterusnya ya dibandingkan dengan negeri-negeri kaum muslimin dan seterusnya ya akhirnya berperasaan buruk pada Allah insya hari sama sejati-jati terus ya tidak akan menang mungkin 6 tahun akan pun akhirnya agama islam nah ini perasangka yang sangat buruk ya Allah s.w.t maya hikmah ya kenapa Allah s.w.t kita segera mewujudkan kemenangan islam dan kaum muslimin Allah s.w.t maya hikmah ya namun ya kenyataan seperti itu membutuhkan waktu yang lama ya tidak guluh menjadi sempat untuk berkuur dengan sejarah Allah s.w.t ya tidak akan kita ingat seperti ini bahwa Nabi Muhammad s.w.t menangkan oleh Allah ya setelah dia berdaulah selama selama 950 tahun baru selama itu Allah menangkan Nabi Muhammad s.w.t dan Allah menjelankan Allah azad kaum Nabi Muhammad s.w.t jadi memang ya terkadang menutupkan waktu yang lama namun itu tidak boleh menjadi seberat untuk berkuur kepada Allah ini diantara bentuk berkuur dan ini cantuka bentuk berkuur kepada Allah insya bahwa jika sesuatu yang terjadi itu dengan tertapan dan takdir dari Allah ini tidak ditakdirkan oleh Allah ya muka terjadi begini enggak itu terjadi begitu saja ya Allah tidak menakdirkan atau mencari bahwa memang Allah menakdirkan ya berbagai hal yang terjadi itu tapi tidak dengan hikmah ya Allah menakdirkannya tapi tidak dengan hikmah ya sekehentak Allah saja ya Allah berkehentak begitu terjadi Allah mahal begitu ya sudah ya jadi entah itu hikmah atau tidak ya itu pijak atau khabirnya nah ini tentu ku'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga sebab sebagaimana yang diterangkan dalam ya Al-Quran dan dihadir dan diterangkan oleh surah ulama bahwa bahwa mahi'atullah itu Allah muhtarilah dihikmati bahwa Allah itu selalu selalu diiringi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin Allah menghendaki suatu hal yang tidak hikmah ya demikian juga tidak mungkin ya yang hikmah begini tapi Allah juga menghendaki hal lain yang berlawanan mahi'atullah itu selalu berkaitan dengan hikmahnya jadi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga banyak dan itu paling berkaitan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak dan paling berkaitan sebabnya di sini sifat-sifat masyid dengan sifat hikmah dua-duanya merupakan sifat Allah Allah memiliki bentak dan juga Allah memiliki sifat hikmah dan itu tidak mungkin ketolak-selatan ya bahwa Allah selalu diiringi dengan hikmahnya nah Ibn al-Qalm kemudian menutup ayat yang menegaskan bahwa itu merupakan persangka buruk orang-orang kafir kemudian Ibn al-Qalm mengatakan dan mayoritas manusia mayoritas orang itu berperasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan mayoritas manusia secara umum bukan mayoritas muslimin yang ini termasuk di dalamnya muslimin dan orang-orang kafir mayoritas manusia mayoritas manusia itu berperasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang sudah dikormati ternyata umumnya orang itu terjatuh dalam subhanahu wa ta'ala walaupun berbeda-beda tingkat keparahannya besar atau kecilnya perasangka buruk masing-masing orang itu mayoritasnya terjadi dalam subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala su'uman perasangka yang buruk terkait dengan pribadi-pribadi mereka keadaan pribadi mereka maupun yang terkait dengan apa yang Allah melakukan apa yang Allah berbuat terhadap selain mereka ini perasaan lain jadi su'uman terhadap pribadinya su'uman terhadap apa yang Allah takdirkan terkait dengan pribadi orang itu sendiri su'uman ya mungkin su'uman berperasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan memiliki amal soalnya amal soalnya dia sendiri ini kan su'uman berkait dengan pribadinya ya atau berperasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberikan ya kesukupan kepadanya ya misalnya akan terus kekurangan seperti ini ya kapan saya kesukupan saya miskin terus kurang terus ya dan semuanya atau mungkin penyakitnya kapan sembuh kemudian bersu'uman kebalamu enggak mungkin Allah menyembuhkan penyakit kawan ya biarkan ya akan dibiarkan oleh Allah jadi bersu'uman ya berperasangka buruk bahwa Allah tidak akan merahmatinya atau su'uman terkait dengan apa yang Allah perbuat terhadap selainnya badak orang lain mau melihat orang-orang ini begini begitu ada yang melihatkan musib dan seterusnya su'uman kepada Allah ya kenapa orang itu kok malah kalau takdirkan miskin ya kenapa orang itu kok Allah takdirkan kawan orang-orang yang tidak baik atau orang yang malus dan seterusnya sebetulnya su'uman terkait dengan pribadi atau su'uman terkait dengan apa yang Allah terhadap orang lain mayoritas malika su'uman ya kepada Allah s.w.t dalam apa yang Allah takdirkan ya terkait dengan pribadinya atau dalam apa yang Allah takdirkan terkait dengan orang yang lain ya terkait dengan selainnya dan tidak ada yang selamat dari hal itu dari su'uman kepada Allah ini berarti keselamatan dari su'uman kepada Allah sekaligus terhamil darinya sebab seseorang terjatuh dalam su'uman kepada Allah tidak ada yang selamat darinya kecuali orang yang arasallaha ya mengenal Allah wa asma'ahu wa sifatihi nama-nama dan sifat-sifatnya wa mu'jabat hikmatihi dan konsekuensi hikmahnya mu'jab jadi konsekuensi wa hamdihi ya konsekuensi hikmahnya dan konsekuensi sifat-sifat terhujunya wa wa'dihus so'adah dan konsekuensi dan konsekuensi janjinya yang benar janjin yang pasti akan ditentati oleh Allah s.w.t jadi yang selamat hanya orang yang benar-benar mengenal Allah s.w.t dengan sebenar-benar pengetahuan pengenalan dan keilmuan tentang Allah s.w.t oleh s.w.t sangat penting untuk mempelajari tawfid dan iman terutama yang terkait dengan Allah s.w.t mengenal Allah terbubiyahnya uluhiyahnya asma'u sifatnya hak-hak Allah s.w.t dengan berbagai rinsiannya yang sangat banyak dan terheterangkan oleh seorang ulam yang yang berakal yang memiliki kebaikan untuk dirinya yang memiliki kebaikan yang puluh memberikan nasihat yang kebaikan untuk dirinya sendiri yang orang yang serdas berakal hendaklah orang yang serdas berakal dan benar-benar mencintam kebaikan untuk dirinya sendiri perhatian memberikan perhatian dihadap tentang perkara ini tentang perkara su'ubhan dan sesumuhun billah perasaan yang baik atau perasaan yang buruk kepada Allah ya hendaknya berhat duang nah ini sering kalau kita hormati sering terjadi ya di tengah-tengah manusia ya ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan suatu hal yang enggak dia inginkan tentunya ya dia disuruh mengatakan ya ya misalnya jangan begini ya ya kalau bahasa kita punya jalan saya kuat ya ya misalnya jangan begitu padahal itu sudah Allah takdirkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakfirtannya namun dia seolah menutup sifat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam takdirnya maka hendaklah dia bertahun kepada Allah bertahun kembali kepada Allah dan memohon kampunan sebagainya dari prasangkanya terhadap perutnya terhadap Allah dengan prasangkanya yang buruk ini memohon ampun kepada Allah karena telah berperasangkanya yang buruk kemudiannya ya walau fattest saman fattest kalau engkau cermati engkau teliti cermati siapa yang teliti engkau cermati ya pasti engkau akan melihat ada jilu orang itu jadi rasa tidak terima memprotest takdir dan mencela takdir ya jika engkau cermati jika engkau diri yang kau perhatikan kecuali orang yang mungkin kau perhatikan engkau cermati pasti engkau akan mendapat tigaan misal semacam tidak terima memprotest mengkritik apa yang telah Allah takdirkan dan terjadi cermican juga cermaan terhadap takdir walaupun mungkin sedikit walaupun mungkin lembut dan halus dalam kalimatnya atau dalam perbuatannya ternyata ya itu mengandung unsur tidak terima dengan takdir ya mungkin takdir seolah dia telah menutup bahwa Allah tidak memiliki sifat sifat takdirnya kalau dia benar-benar meyakini bahwa Allah memiliki sifat hizmah segala sesuatu yang Allah takdirkan walaupun mungkin oleh kita ya dibalik itu ada hizmah yang besar ya apapun Allah takdirkan pasti ada hizmah dan terkadang kita dengan mudah mengetahui hizmahnya dan terkadang kita belum mengetahui hizmahnya ya seandainya dia meyakini seperti itu dia tidak akan memprotes dan menjelaskan apa yang Allah takdirkan ya tapi kebanyakannya umumnya ya justru manusia itu memprotes mengkritik mencelah dan tidak terhadap takdir seolah dia menuduh bahwa Allah itu tidak memiliki sifat hizmah dan seandainya engkau menjermati meneliti sifat yang engkau terbiti yang engkau terbiti yang engkau terhatikan ya bisa engkau akan melihat ya bahwa orang itu ya melihat atau meyakini menyangka mengatakan ini bentuk kecerahan terkritikannya ya mestinya begini ya mestinya terjadi ya begini jangan begitu karena itu suat Tuhan yang sudah terjadi mengkritisi takdir Allah yang sudah terjadi semestinya begini dan begini jangan malah seperti itu seolah Allah tidak hikmah dan orang ini lebih hikmah ya hanya saya akan seringkali tidak mengat dari ya mungkin terbawa emosi dan semisalnya setiap orang seperti itu kalau tidak masyid hanya saja diantara manusia ada yang sedikit ya sedikit dalam hal mengkritik takdir menjelah takdir ya dan diantara mereka ada yang banyak nampak jelas ya pertimbangannya itu tapi umumnya seorang yang menjelah orang itu ya mengkritik takdir ya walaupun dalam tempat yang sangat halis nah sekarang nasihat dari Ibn Al-Qaim Rasul Rahimah pada akhirnya adalah dan sermatilah dirimu sendiri apakah sendiri selamat sermatilah dirimu sendiri apakah sendiri selamat dari su'uban kepada Allah Allah dan yang sering terjadinya adalah tadi memproteks memprivit takdir menjelah takdir ini ini satu baik di akhir kalimat ini maka maka jika engkau selamat dari dari su'uban Allah s.w.t ini jika engkau akan selamat dari maka engkau selamat dari suatu hal yang besar dari suatu hal yang memiliki akibat yang besar dari su'uban kepada Allah dan juga selamat dari suatu hal yang akibatnya sangat besar dan jika tidak jika engkau tidak selamat dari su'uban kepada Allah s.w.t maka sesungguhnya aku tidak mendukakan selamat dari muslimah dan akibat buruk yang besar jika engkau selamat dari su'uban kepada Allah berarti engkau selamat dari suatu hal yang mendatangkan akibat yang besar dan jika tidak selamat dari su'uban kepada Allah maka aku menduga atau aku tidak menduga buang ke selamat dari musibah yang besar akibat buruk dan kesudahan yang besar ma'ul jillah menggali jadi penjelasan dari su'uban Allah berkait dengan beberapa kumpul su'uban Allah dan disertai dengan nasihat dari beliau dan mengingat bahwa masing-masing manusia yang sangat rentan untuk terjaduh dalam su'uban subhanahu berbedaannya adalah mustafil dan mustafir ada yang sedikit yang halus ada yang banyak dan sangat mabak jelas dalam bersu'uban kumpul Allah subhanahu wa ta'ala padahal su'uban subhanahu wa ta'ala itu miliman yang mengurangi kesempurnaan tawheed dan paling parah yang adalah menjelangkan tawheed dan iman menyebabkan seseorang penuh dari Islam sementara ini yang saya kita pelajari dari kitab tawheed Allah wa ta'ala alhamdulillah wa sallallahu alhamdulillah Dari wa mentaw break selamat menikmati